Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua salam seniman bunga api ini saya akan menjelaskan program seniman bunga api di tahun 2021 jadi seperti yang kita lihat di papan itu kita mau launching produk 10 jenis jadi untuk peserta seniman bunga api kita akan promo di grup sosial media dan nanti akan dilapatkan di meeting, tapi saya akan bahas tema-tema yang akan kita promosikan bersama jadi disini itu ada kanopi bajaringan spandek, kaca, solar flat mesanine, polikabonat kanopi cutting, pvc screening dan ACP nah untuk teman-teman dimohon agar menyiapkan foto-foto yang ada disini untuk kita promosikan bersama oke mungkin event kali ini saya akan menjelaskan lebih detail disini karya kerja event komo SBI itu ada dua dua jenis jenis yang pertama itu di model chapter model chapter itu ada makasa, maus, dan luar itu harganya sama selanjutnya ada namanya chapter chapter itu di seluruh Indonesia selain makasa, maus, dan luar jadi chapter ini kita akan bantu makasa akan bantu maus akan bantu kalau akan bantu itu caranya harus memiliki sembilan peserta jadi kalau misalnya di jembal jembal cuma ada satu peserta berarti jembal wajib memiliki sembilan peserta itu untuk mengikuti event ini tapi kalau tidak bisa dan mau ikut membantu itu boleh nanti dijelaskan gimana caranya total peserta SBI itu ada 138 jadi kurang lebih penjelasan eventnya itu seperti begini misalnya di model chapter itu ada 52 peserta lalu di chapter lain sisanya sisa dari ini berarti 52 berarti sekitar 80-an nah kita buat eventnya dengan cara ini subsidi silang nah jadi seolah-olah kita itu memiliki 138 peserta di seluruh Indonesia caranya adalah subsidi silang jadi misalnya semua ikut nanti semua posting di model chapter nanti model chapter juga bantu posting di sini nanti kalau misalnya dari Makassar yang menang lalu komonya misalnya ada di Jember berarti dari Makassar akan memberikan hubungan SBI lalu dikerajakan di Jember begitu begitu pun sebaliknya kalau dari peserta Jember yang dapat dan iklannya ada di Makassar berarti Jember akan memberikan SBI untuk diselakan ke Makassar itu namanya subsidi silang nanti lebih lanjut akan saya jelaskan melalui chat meeting jadi nanti kita akan laksanakan chat meeting itu mohon nanti diisi daftarnya di GoVA terus nanti datang hari minggu tanggal 25 April 21 jam 4 sore jadi kita nambuh 2 jam saja jadi meetingnya ini via chat bukan lagi via Zoom tetap lakukan terus mohon untuk peserta siapkan gambar usulan dan harga lalu untuk katalog online nanti kita buat katalog online nanti semua teman-teman akan posting di waktu yang bersamaan terus kemudian rapatnya melalui chat via grup SBI lebih lanjut saya butuh salam dan kritikan teman-teman yang disini ada mau memberikan pertanyaan kalau saya berjelas lagi apa sih tujuannya event ini oke itu saja jadi tujuan event ini untuk menyesalakan harga itu yang pertama terus kedua kita mau promosi komunitas jadi dengan dengan mengetahui bahwa di luar sana ada seniman bunga api maka kita juga bisa mencari teman-teman baru dengan promosi komunitas dan kita juga bisa menyamankan harga itu tujuannya sebenarnya supaya tidak ada lagi tupuan tinggi harga uang harga dan sebagainya ada lagi yang mau ditanyakan saya seperti produk yang ditawarkan ini akan diproduk apakah menjelaskan speknya jadi disimpul lagi menyimpan produk yang kita promosikan ini nanti kita diskusikan masalah speknya apakah dia pakai 4x6 4x4 4x8 atau pakai UNP CNP itu bebas tapi kita ada standar harga standar kualitas semua berstandar disini jadi kita tidak memperdulikan mau harga berapa mau mahal mau bagaimana yang jelas sesuai dengan harga standarnya kita dan kita membahasnya di chat nantinya di halal minggu ada lagi mungkin jadi untuk range harga kita sesuaikan dengan jenis bahan yang kita pakai ada standar dan ada waktu kerjanya mungkin kualitas dan kuantitas serta kerjanya aplikasi bahannya semuanya kualitas faktitas metelannya apanya semuanya kita bahas yang penting teman-teman sudah tahu ini ada isu yang kabinet SBI itu menunjukkan itu komo selentak supaya kita sudah tidak perang harga lagi jadi tujuan kita memang kan di SBI itu mengurangi produksi mengurangi biaya produksi dan yang kedua itu adalah menyeratakan harga supaya kita tidak ada perang harga lagi sama tukang lalu kemudian speknya itu untuk promosi kita coba balas bersama nanti di rapat diminta salahnya teman-teman dari sekarang tolong dipikirkan tolong diranggung sedemikian merupakan bahwa dari bengkel ini ini salahnya loh gitu dari bengkel ini ini harganya jadi dari 10 ini nanti minta teman-teman untuk memberikan harga misalnya kalau kebajar itu standar saya Rp2,80 terus dari bengkel lain misalnya Rp3,90 gitu jadi nanti kita ambil tengah-tengahnya atau gimana gitu terus misalnya kanopi spandek itu mulai Rp3,75 misalnya terus dari bengkel lain Rp5,50 misalnya nah dari sini kita bisa menyamankan harga dengan cara ya speknya dulu speknya itu gimana gitu itu yang akan kita bahas satu-pahas satu di chat meeting kenapa rapatnya kali ini di chat karena kita mau kirain gambar begitu jadi kita bahas satu gambar misalnya bajau kita bahas nanti dari situ kita akan dapat mudah-mudahan insyaallah kita akan dapat kok nya ada lagi yang di teman-teman yang di chapter di luar madera chapter jika ada chapter yang seluruh Indonesia jadi ini kan sebarang patungan harga banyak ringan sebagainya kan seperti kita jadi madera chapter itu kan yang di jawab beda harga bahan jadi untuk chapter misalkan dia chapter nya ke jember jember dia kan sudah punya standar harga nanti kita tunjuk satu bank jen atau satu peserta atau satu vendor itu yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan teman-teman di jember nah dia itu harus sembilan peserta karena kenapa sembilan peserta ini akan dibantu 52 peserta yang pasti 52 peserta ini sudah pasti yang akan mendapat jadi kenapa dia harus sembilan peserta misal kalau dia cuma satu peserta satu peserta lalu 52 ini dapatkan poyek ya kan bayangkan kalau setengahnya saja kira-kira satu bisa tidak tangani bisa tidak tangani 20 poyek di hari yang sama dan misalkan makanya setelah kita hitung dia harus sembilan peserta karena kenapa seluruh Indonesia 138 ini akan membantu setiap kuota jadi kalau 138 ini semua ikut berarti setiap kuota ada 138 iklan nah 138 iklan ini itu sebagian ini kuas artinya cuma begitu ada orang bisa gecet pak saya mau bikin kanopi pak kanopi apa jawabannya cuma satu oh mohon maaf saya lagi penuh silahkan hubungi teman saya maunya ini gitu kurang lebih seperti itu atau bisa juga pak bisa hubungi ini jadi itulah namanya seksi di silang jadi disini kita mau SBI itu betul-betul membantu teman-teman yang ada di daerah yang yang sering saya mendapat keluhan bahwa teman-teman di daerah itu selalu dipelangi oleh harga gitu nah dengan ini mudah-mudahan teman-teman di daerah itu bisa bangkit kembali dengan ada patungan harga mudah-mudahan dengan kita posting 138 setiap daerah itu sudah harga kita bisa menjadi patungan untuk bg-bg kelas lainnya atau welder lainnya ada lagi mungkin apakah ini bisa membantu nanti jenisnya nanti share profit mas anggota atau organisasi mungkin ada tambahan untuk orang 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 pakai shift kembali jadi nanti setiap proyek setiap proyek yang didapatkan oleh peserta peserta SPI itu akan terbagi dua keuntungannya salah terbagi tiga keuntungannya keuntungan pertama itu di peserta yang kewajakan yang kewajakan proyeknya terus yang kedua itu akan masuk ke kas SPI dan yang ketiga itu adalah mediator mediator itu siapa mediator ini yang contohnya ini contoh nih misalnya ada kan teman kita namanya Pak Alang Pak Alang kan kerjanya potong-potong logikon kan begitu saya enggak tahu bikin kanopi tapi saya juga mau bantu SBI buat promo-promo tapi SBI bantu juga Pak Alang mendapatkan self-profit jadi dengan Pak Alang misalnya buat satu halaman sosial dan dia beruntung mendapatkan misalnya 20 customer nah 20 customer ini diselahkan ke Seniman Bunga Api Malaysia nah nanti dari Seniman Bunga Api Indonesia kita akan tetapkan di dalam rapat berapa sih untuk mediator ini mediator seperti Pak Alang misalnya apakah 5.000 per meter atau berapa gitu nanti kita tentukan bersama karena itu kan bukan hak saya hak teman-teman semua yang ada di komunitas SBI terus masuk di kas SBI misalnya 1.000 gitu 1.000 gitu terus yang kerja dapat self-profit berapa gitu itu kalau dari saya ada lagi pertanyaan untuk kapan waktu eventnya semua perlu ditunggu dari meeting untuk meeting untuk meeting event kan hari diku tanggal 25 April kalau 25 April ini kita sudah fix publikasi kita jalan untuk memudahkan kita sudah kompak berapa harganya bagaimana modelnya terus desainnya gimana terus kita publisnya kemana gitu terus apa namanya kita jualnya kepada siapa gitu itu sudah fix semua kita sudah bisa jalankan mungkin minggu depannya atau minggu depannya lagi atau mungkin setelah lebaran atau mungkin setelah teman-teman sudah siap gitu mungkin April ini ya kalau bisa April ini final ada lagi oke saya rasa mungkin saya sudah ngerti nanti kita bahas lagi lebih lagi di grup oke teman-teman jadi itulah tadi secara singkat penjelasan saya mengenai event kanopi 10 jenis jadi saya harap teman-teman bisa terbantu dengan adanya di Seniman Bunga Api jadi tolong untuk teman-teman yang betul-betul minat ataupun minat untuk membantu teman-teman yang kita yang tidak memiliki pekerjaan tolonglah sempatkan diri untuk hadir untuk bergabung untuk mengikuti program SBI mudah-mudahan dengan adanya program SBI ini bisa membantu sesama wilder itu paling tidak sama-sama punya mobil pickup Amin Amin Sekian dari saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Logo Logo Digatakan tidak perkembangan karena soal ada perkembangan tidak sesuai Terima kasih.